Baik, 11 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Samsul Arifin Bahas tentang SD-WAN, Pak Saya search konten Youtube Belum ada di kayaknya Ya, belum ada sih Cuman kemarin sebetulnya ada seminar tentang SD-WAN dari Telkomsel Tapi kira-kira gini deh Jadi SD-WAN itu Bukan sekolah dasarWAN Biasanya kan SD, SMP, SMA Kalau WAN kita tahu ya WAN itu adalah White Area Network Jadi White Area Network Adalah jaringan yang besar Bisa levelnya dunia, bisa levelnya negara dan sebagainya Itu WAN Jadi jaringan yang besar kita nyebutnya biasanya WAN Kalau jaringan di kantor, di office, segala macam Kita nyebutnya LAN Nah, sekarang itu SD itu apa SD di sini Jadi ada dua makhluk sebetulnya SD-WAN SD-WAN sikatan dari Software Defined Networking Oke, ini SD-WAN Cuman mungkin harus diteranginnya pakai gambar lebih enak Sebentar Software Defined Networking di White Area Network Oke Di Di belakang SD-WAN Dia melakukan virtualisasi Dan akibatnya Banyak service-service yang bisa dijalankan di Di jaringan WAN tadi Kira-kira gitu Oke Fiturnya banyak macam-macam Masalah resilience, quality of service, security, segala macam Oke Di samping SD-WAN Ada lagi yang mirip-mirip dengan SD-WAN Adalah Software Defined Networking Ini ada Software Defined Networking Ini ada Software Defined Oneing Jadi Istilah yang dipakai macam-macam Hati-hati Kita catat dulu ya Saya catat istilah-istilah yang dipakai nih Biar Mulai kita bahas sedikit Ada SD-WAN So Where Defined Wide Area Network Ada SD-WAN Software Defined Network Mirip itu sebenarnya Beda ini Makhluknya beda Hati-hati Ini makhluknya beda Ada SDR Software Defined Radio Ini Software Defined Software Defined semua Oke Kalau software Saya kasih lihat dulu yang software Defined Radio ya Kalau software Defined Radio itu Kira-kira gini Secara hardware Alatnya cuman Gini aja Contoh software Defined Radio Sebenarnya bukan software Defined Radio Contoh yang satu lagi adalah Contoh yang mirip sama software Defined Radio adalah Soundcard Itu Konsep Mirip SDR Untuk audio Bukan buat radio Bukan buat radio Audio berarti suara Kalau software Defined Radio berarti buat radio Gitu ya Jadi Kalau secara alat Oke Disini ada Disini ada Ini kita bahas SDR dulu ya SDR Parah nih Ini parah Ini ngedelay dia Saya pause dulu bentar Baik Disini kita Jadi ini konsepnya Tentang Software Defined Ready Oke Alat yang dibutuhin Adalah Kita nyebutnya SDR Sebetulnya Dalamnya Cuman Analog Digital Converter Digital Analog Converter Oke Jadi kita Dari Analog SDR Masukin ke digital Masukin ke komputer Disini Disini Bisa komputer Oke Ini kabelnya Bisa kabel USB Bisa kabel LAN Segala macem Ini ada Antenanya Antenanya Lambangnya Kayak gini Biasanya Oke Ada Sinyal dari luar Masuk Itu pakai Analog Digital Converter Masuk Jadi sinyal Digital Di komputer Digital analog Dari komputer Keluarin Kesini Contoh Yang real Dari sini Namanya Adalah Open BTS Open source BTS Cellular Jadi kita Bisa bikin Cellular Dengan harga Murah Dengan cara Ini Contoh Barangnya Bisa kita Lihat Di Sini Di google Lagi Google Contoh Yang paling Murah Barangkali Blade RF Yang Bagus Dan Murah Kalau Yang Hack RF Tidak Bagus Yang Banyak Dijual Di Indonesia Yang Hack RF Sekitar 2 Jutaan Tapi Tidak Bagus Sebenarnya Yang Blade RF Harganya Lebih Mahalan Itu Harganya Sekitar 480 Dollar Atau Sekitar 7 Jutaan Kira Kira Jadi Yang Bagus Yang Ini Bisa Kita Pakai Untuk Bikin 3G LTE 4G LTE 4G Bikin 4G Sendiri Ini Bisa Blade RF Jadi Itu Adalah Teknik Yang Kita Pakai Buat Bikin BTS Seluler Murah Satu BTS Yang Normal Yang Dipakai Sama Telkomsel Dan Teman Temannya Sekarang Harganya Sekitar 1 Sampai 2 Eman Dengan Alat Ini Kita Bisa Bikin Dengan Harga 10 20 Juta Sebenarnya Oke Ini Contohnya Ini Ini Software One Radio Oke Kita Lihat Lagi Jadi Ini Beres Konsepnya SDR Sama Dengan Kira Kira Mirip Dengan Sound Card Jadi Dia Pada Dasarnya Mengkonversikan Sinyal Dari Analog Jadi Digital Digital Jadi Analog Kira Kira Kayak Gitu Kalau Sound Card Suara Cuman Teknologi Yang Sekarang Sudah Bisa Radio Yang Kita Rubah Dari Sinyal Radio Jadi Digital Kira Kira Kayak Gitu Oke Ini Makhluknya Itu SDR Sekarang Kita Masuk SDN Oke SDN SDN itu Kita Bikin Software Define Network Oke Nah Ini Wikipedia Kita Bisa Baca Ini Teori Banget Software Define Network Making It More Like Cloud Computing Than Traditional Network Oke Secara Konsep Kira Kira Seperti Ini Ini Sudah Beres Ya Ini Save SDR Oke Kita Bikin Baru Lagi Oke Kalau Software Define Network Adalah Kita Punya Server Servernya Gede Konek Ke Data Center Jadi Ini Ada Internet Di Sini Internet Servernya Nyambung Tentunya Kita Punya Banyak Server Cuman Supaya Gampang Saya Bikin Gambar Satu Server Gede Kita Tahu Dalam Server Kita Bisa Bikin Mesin Mesin Virtual Ini Namanya Cloud Computing Jadi Dalam Cloud Computing Kita Bikin Bikin Mesin Virtual Seperti Ini Banyak Oke Dan Ini Yang Didagangin Contohnya Di Saya Pakai LMS Onocenter RID Test Moodle Ini Ada Juga Onocenter RID Oke Ada Dua Server Yang Beda Sebenarnya Yang Ini Onocenter RID Yang Ini LMS Onocenter RID Oke Yang LMS Onocenter RID Ada Di Kenceng Solusindo Ini dia Hostingannya Kenceng Solusindo Yang Onocenter Ada Di Cloud Kilat Cloud Kilat Ini hostingan Juga Jadi Dua 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 Makhluk Ini Pakainya Teknologinya Teknologi Ini Cloud Jadi Dia Sewain Kalau Memory Sekian Giga Per Bulan Berapa Hard Sekian Giga Per Bulan Berapa Ini Cloud Nah SDN Software Define Network Mirip Cloud Cuman Bukan Hanya Itu Kalau Cloud Ini Jaringannya Kesini Semua Jaringannya Ke LAN Ini Semua LAN Gigabit Ethernet Mungkin 10 Gigabit Ethernet Atau Bisa Dibonding Berapa LAN Nah Kalau Di Dalam Software Define Network Kita Bisa Bikin LAN Sendiri Di Dalam Kita Bisa Bikin Server Sendiri Terus Kita Bisa Bikin Sambungan Dari Sini Dari Sini Dulu Baru Ini Bisa Sini Nanti Ini Sini Ini Sini Sini Oke Ini Tidak Ada Sambungan Langsung Kesana Untuk Nyambung Kesini Lewat Sini 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 Disini Pasang Firewall Ada Router Ada Open VPN Lampas Segala Macem Jadi Secure Banget Ini Adalah SDN Software Define Network Atau SDN Jadi Kita Mendefinisikan Jaringan Di Dalam Mesin Jadi Bentuknya Secara Fisik Tidak Ada Tapi Kita Punya Lans Segala Macem Ini Contoh Yang Real Bisa Kita Lihat Di Sini GNS3 Ini Contoh Yang Real Yang Paling Sederhana Tapi Nanti Software Rifah Network Tidak Pakai GNS3 Ini Cuma Kasih Gambaran Saja Oke Yes Lans Limits 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 Udah Cepet Cepet Nah Udah Oke Jadi nanti Kita bisa Ngatur Saya punya Router Apa Taruh Sini Router Mikrotik Udah Saya Delete Soalnya Ini Delete Saya Punya Router Apa Lagi Masuk Sini Kemudian Saya Punya Switch Ethernet Switch Terus Disambungin Satu Sama Lain Ini Contoh Sederhana Dari Software Define Network Oke Ini Sederhana Dan Kita Bisa Nyambungin Juga Ini Ke Internet Begitu Jadi Kira-kira Sambungannya Seperti Ini Oke Jadi Kita Bisa Punya Sambungan Seperti Ini Ini Adalah Software Reba Network Cuma Bentuknya Gak Seperti Ini Nanti Yang Ini Lebih Manusiawi Karena Ini Buat Eksperimen Buat Di Lab Pakainya GNS3 Oke Jadi Kebayang ya Software Network Adalah Jaringan Yang ada Dalam Komputer Virtual Jaringan Virtual Oke Nah Sekarang Ini Saya tutup Saya tutup Dulu Iya Saya tutup Lagi SDN Oke Nah Sekarang Kita akan Coba Lihat Kita Bikin Baru Lagi Untuk SD1 Software Define One Oke Kita Lihat Ini Saya Mati Semua Dulu Oke Sekarang Kita Masuk Ke SD1 Ada Berapa Produk Sebenarnya Yang Dagang SD1 Rata Rata Operator Telekomunikasi Ini Ada Lintas Arta Telkom Testra Ada Sama Ini Cisco Apa lagi Ada Cisco Ini Indosatnya Operator Pada dagangnya SD1 Sekarang Sama Vendor Vendor Ada Cisco Ada Huawei Ada Yang Vendor Jaringan Security Yang Bagus Sampai Lupa Forti Gate Oke Nah Kita Bisa Lihat Dulu Sekarang Makhluknya Seperti Apa Oke Forti Gate Ini Produknya Fortinet Mana Gak Ada Ya Capek Oke Kita Lihat Gambar Aja Jadi Tadi Ada Cisco Ada Forti Gate Ada Huawei Yang Operasi Ada Telkom Cell Telstra Ada Lintas Atta Dan Sebagainya Tapi Itu Rata-rata Operator Telekomunikasi Semua Nah SD1 Sendiri Seperti Apa Kita Coba Lihat Image Mudah-mudahan Gambarnya Rada Gampang Bisa Dilihat Kayak Gini Wah Ini Kayaknya Oke Kita Lihat Yang Ini Bahasa Indonesia Lebih Gampang Cancel Oke Jadi SD1 Teknologi Untuk One Virtual One Yang Bentuknya Software Jadi Si Perusahaan Client Segala Macem Bisa Memang Tematin Berbagai Kombinasi Teknologi Buat Transportasi MPLS LTE LTE 4G 5G Dan Juga Udah gitu Dia bisa Ngamanin Sistem Di belakangnya Oke Nah SD1 Ini Kontrolnya Terpusat Dan Smart Ini Kalau Sederhananya Gini deh Atau Oke Ini Tapi ini Kita terima Kita telan dulu ya Istilahnya Seperti itu Oke Ini Masih Nggak Kelihatan Jadi Ada Kalau Kita Lihat Disini Kalimatnya Disini Ada Cloud Ada Office Segala Macem Oke Terus Nanti Teman-teman Bisa Lihat Videonya Oke 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 Ini Nenang ini Anaknya Gimana ya Paling Enak Gagam Gagam Sebenarnya Kalau Baca Kayak Gini Mabok Ada Ada Dua Fitur Utama Dari SD1 Konfigurasinya Centralized Kemudian Zero Touch Provisioning Jadi Hampir Nggak disentuh Sama sekali Dia langsung Jalan Kira-kira Kayak Gitu Oke Oke Kira-kira Gini Aja Lebih Gampang Pake Gambar Jadi Bentuknya Sinter Kotak Biasa Bentuknya Kotak Biasa Ini Device Device SD1 Bentuknya Router Kayak Router Bentuknya SD1 SD1 Jadi Bentuknya Kayak Router Atau Ada Alatnya Nggak Ya SD1 40 Gate Kita Lihat Image Gambarnya Ya Capek Tapi Kira-kira Kayak Gini Bentuknya Bentuknya 1 U Gitu Oke Router Ya Nggak Ada Picture Saya Cari Picture Coba Ya Sama Juga Apa Ya Nah Bentuknya Kayak Gini Doang Bentuknya Kayak Gini Asli Kayak Gini Doang Oke Kalau Lihat Bentuknya Cuman Kotak Doang Oke Jadi Bentuknya Fortigate Seperti Ini Kotak Cisco Juga Sama Bentuknya Kotak Doang Oke Jadi Kalau Kita Lihat Alatnya Seperti Ini Nah Konsepnya Kira-kira Ini Peralatan Tadi Dia Biasanya Punya Dua Sambungan Satu Bisa 4G Satu Lagi Bisa Fiber Oke Tapi Intinya Mereka Akan Nyabung Ke One Disini One Buat area network Dan dia Rata-rata Punya Dua Sambungan Masing-masing Dua Masing-masing Dua Kesininya Dua Dua Di Di belakang Ini Ada Intranet Tidak Harus Intranet Bisa Juga Di data Center Bisa Juga Kita Sambungin Ini Data Center Jadi Bisa Data Center Yang Ini Bisa Head Office Disini Bisa Branch Kantor Cabang Oke Jadi Ini LAN Kantor Cabang LAN Head Office LAN Data Center Kita Tinggal Colok Aja Nyalain Dia Langsung Akan Connect Ke Internet Jaringan Segala Macem Dan Dia Punya Backup Failover Bisa Masuk Ke Fiber Bisa Masuk Ke Wireless Cellular 4G Dua Duanya Semua Sama Dan Ini Semua Si Branch Headquarters Sama Data Center Udah Nggak Mau Tahu Di Balik Ini Ada Apa Security Di Handle Semua Sama Router Yang Kotak Tadi SD One Udah Aman Banget Dalamnya Mau Mpils Kayak Apa Segala Macem Udah Diatur Semua Langsung Otomatis Dan Ini Langsung Transparan Ke Semua Ini Jadi Antara Headquarters Data Center Branch Udah Transparan Aja Udah Kayak Jaringan Lokal Aja Dan Hanya Jadi Ini Keamanannya Udah Dijamin Kayak VPN Kira Kira Kalo Sederhananya Tapi Dia Udah Lebih Rumit Dari VPN Karena Di Bawahnya Ada MPLS Apalah Terserah Jadi Tinggal Dateng Colok Nyala Zero Touch Configuration Jadi Konfigurasinya Hampir Nggak Dikonfigurasi Sekali Jadi Yang Kalo Selama Ini Yang Kita Software Definenya Itu Adalah Hardware Sekarang Software Definenya Wannya Ini Yang Dibikin Software Define Jadi Wannya Software Define Nanti Kita Tinggal Plugin Disini Kita Misalnya Butuh Software Buat Security Bisa Colokin Sini Security Saya Butuh Security Colokin Sini Bisa Colok Nanti Butuh Software Apa Plugin Disini Jadi Bentuknya Udah Modul Modul Kayak Gitu Dan Bentuknya Software Semua Oke Ininya Dibikin Transparan Semuanya Wannya Kita Nggak Perlu Tau Wannya Gitu Jadi Kira-kira Gitu Software Define One Kayak Gitu Kira-kira Oke Alatnya Khusus Dan Ini Kalo Kita Langganan Misalnya Telkomsel Dan Teman-temannya Itu Biasanya Mereka Beda Treatment SD Wan Sama Treatment User Biasa Ini APN Beda Sama User Biasa Jadi APN Yang Dipakai Di SD One Akan Beda Dengan APN Yang Kita Pakai Biasa Dan Dia Akan Bisa Menjamin Reliabilitas Misalnya Misalnya Seluler Dia Bisa Jamin 99,5 Kalo Nggak Salah Lupa Harus Tanya Lagi Ke Teman-teman Diteral Consul Dan Lain-lain Dia Bisa Jamin Berapa Tapi 99% Ke atas Reliabilitas Dan Kalo Yang Gila Lagi Ini Bisa Dibikin Private Network Juga Nantinya Sebenernya Jadi Ini Udah Bikin Kayak Jaringan Private Aja Semuanya Ini Kalo Kita Biasanya Private Setup VPN Lagi Ini Setup Lagi Lagi Semua Kalo Ini Kaga Disetup Semua Tinggal Colok Nyala Udah Beres Udah Kaga Pusing Dan Setup Nya Gak Susah Gampang Sih Cuman Kuncinya Ada Di Alat Ini Makanya Yang Dagang Ada Berapa Forti Gate Ini Saya Tulis Dulu Ya Ada Forti Gate Itu Dari Fortinet Ada Cisco Ada Huawei Dan lain Barangnya Dari situ Tinggal Jadi Demikian Jadi Mudah-mudahan Bisa Kebayang Perbedaan Antara Software Defined Radio Software Defined Network Software Defined One Mahluknya Beda-beda Demikian Mudah-mudahan Bisa Memberi Gambaran Buat Mas Siapa Tadi Ananya Mas Samsul Arifin Tentang SD-One Oke Mudah-mudahan Tapi saya Jawabnya Bukan hanya SD-One Ada SDR SDN SD-One Demikian Mudah-mudahan Bisa Menjawab